Intro Irjen Polisi Mahfud Arifin menyampaikan saat meresmikan dan peletakan batu pertama pembangunan perumahan Bayangkara Ngawi Residen di Desa Watualang, Kecamatan Kota Ngawi. Kapulda Jawa Timur menegaskan tidak akan memberikan ampun terhadap para pelaku penggelonggongan sapi yang kini kasusnya terungkap di wilayah Kabupaten Ngawi dan Magetan. Polisi berpangkat Bintang 2 ini menyebut praktik sapi gelonggongan ini merupakan perbuatan terlarang dan dapat dipidanakan. Daging sapi gelonggongan yang sudah terlanjur beredar di masyarakat jika dikonsumsi akan berbahaya bagi kesehatan. Kapulda Jawa Timur menginstruksikan kepada seluruh polres jajaran di wilayah Jawa Timur agar mengawasi keberadaan rumah potong hewan dari praktik menambah berat daging sapi dengan cara gelonggongan. Pengawasan di wilayah perbatasan khususnya di Kecamatan Mantingan terus diperketat untuk mengantisipasi masuknya sapi dari wilayah Jawa Tengah yang masuk ke Jawa Timur. Pokoknya kalau ditemukan adanya penyimbangan dan pelanggaran hukum atau pasalnya ada undangannya kita tindak, nggak ada toleransi, ya kan kira-kira gitu. Kita tidak memberikan toleransi adanya kejahatan. Ada pengamanan di perbatasan? Pengamanan di perbatasan? Soalnya dari seluruh banyak yang masuk ke Jawa Timur. Ketika mati sanggota itu, menemukan adanya kejahatan dan pelanggaran pasti ditindak. Apalagi dikasih air itu. Tambah arak lagi kita tangkap lagi. Diketahui sebelumnya, polres Ngawi berhasil mengungkap kasus penggelonggongan sapi yang terjadi di rumah penampungan sapi di Kelurahan Karang Tengah, Kota Ngawi. Dari pengungkapan ini, enam sapi dalam kondisi sudah digelonggong dan satu ekor sapi mati akibat praktik tersebut. Atas kasus tersebut, pemilik rumah penampungan sapi ditetapkan sebagai tersangka.